Ini gimana kita membantu dia untuk gembira, mau mundur nggak bisa, karena mungkin juga biaya yang sudah dikeluarkan, tapi mau maju juga kalau kita melihat dia rada-rada mau salah. Belum ngomong, udah tahu sebenarnya. Itu bagaimana ya Pak? Menyikapi supaya anak itu bisa happy, atau harus mundur, atau memang orang tua harus berkorban dalam hal biaya, atau memang anaknya yang harus maju terus. Itu gimana Pak? Saya kasih cara menyiasati. Saya kasih contoh praktis saja sekalian. Misalnya anaknya ini dari hasil tes foto karakter kuning. Wah kuning itu kan cocoknya marketing, pembicara, EO, event organizer, dagang. Tapi orang tuanya dorong dia jadi engineer, ngambil jurusan teknik mesin. Wah udah, pasti mumet itu kuliah pusing, lihat angka-angka pusing. Karena orang kuning itu ya kalau happy-nya itu ketemu orang lain, ngobrol, makanya ya cocok ekonomi, marketing, coach, pembicara. Tapi karena dia laki-laki, udah. Apalagi orang tuanya, bapaknya juga engineer, tapi bapaknya kan orang hijau, cocok jadi engineer. Wah anaknya kuning dipaksa. Akhirnya jadi engineer juga, stres anaknya. Nah sekarang gimana kalau udah kelanjur? Udah semester 4 lagi, 5 lagi. Atau semester 6, tapi anaknya udah ampun-ampun. Oke saran saya buat anaknya sekali seorang tuanya, teruskan aja lulus engineer. Tapi kan nggak cocok Pak, percuma nanti kalau nggak kepakai juga. Lebih baiklah sekarang mundur. Nggak, lulus engineer mesin. Tapi nanti yang disiasati itu pekerjaannya. Kuliah engineer mesin, tapi nanti nggak usah kerja di pabrik mesin atau di pabrik mobil. Kerjaannya nanti, cocoknya kan tadi apa? Marketing, ya kan? Maka nanti pekerjaannya jualan mesin. Jadi pekerjaannya marketing mesin. Sekarang begini, katakanlah kerja jual mobil. Jadi bukan industri mobil, pabrik mobil, tapi jual mobil. Sekarang siapa yang pandai menjual mobil? Insinyur mesin atau sarjana ekonomi. Menurut saya kalau di insinyur mesin, jualan mobil yang beli lebih yakin. Karena insinyur mesin, jelasinya lebih jelas soal mesin. Atau sekolah kedokteran misalnya, ya kan? Wah, lebih mahal lagi nih gitu. Tapi dia nggak cocok jadi dokter, cocoknya dagang. Udah, selesaikan lulus kuliah kedokteran. Nanti kalau lulus, dagang obat. Waduh, nanti yang kakas. Jadi penjual yang ulung, namanya dokter, jualan obat. Percaya semuanya dong, ya kan? Atau bisnis kesehatan. Jadi tetap salah jurusan nggak apa-apa. Tapi jangan salah pekerjaan. Jadi ilmunya dipakai untuk dasarnya. Sebagai seorang yang cocoknya dagang, tapi kuliahnya kedokteran. Nggak dipakai, jangan. Nanti ada jualan alat-alat kesehatan. Kalau Anda sebagai misalnya magister bisnis, mau ke rumah sakit, nawari alat kesehatan. Jangan-jangan bikin appointment aja nggak diterima. Bikin janji aja ditolak. Tapi ada seorang dokter, mau bikin janji ketemu rumah sakit. Sudah satu profesi gitu kan. Wah, dokter sama dokter, ngomongnya nyambung gitu. Lalu ini ada alat kesehatan, ini begini-begini. Jelasinya, ya pinter lah. Kalau namanya orang kedokter, pasti bisa jelasin. Cuma karena Anda memang orangnya kuning, tukang ngomong, ngomongnya ngomong kedokteran. Tapi orang kuning kan nggak teliti. Lupa lagi. Nanti ngoperasi, guntingnya ketinggalan. Stres kalau jadi dokter. Udah, dagang obat aja. Atau dagang alat-alat kesehatan. Itu namanya menyiasati. Terlanjur salah jurusan, nggak apa-apa. Tapi jangan salah pekerjaan. Jadi menurut saya, kalau si anaknya ya, nggak usah stres lah. Kuat-kuatin lah, teguhkan dan kuatkan hatimu. Selesaikan kuliahnya. Tinggal berapa tahun lagi. Itu nggak menderitanya, nggak seperti Paulus yang dilepari batu kok gitu ya. Jadi Anda selesaikan kuliah, sampai nanti begitu lulus, saya akan bekerja seperti kepribadian saya. Cocoknya dagang. Aku akan dagang. Tapi karena aku dipaksa orangtuaku kuliah ke dokteran, aku mau dagang obat gitu. Jadi tetap masih bisa disiasati. Ini contoh saja ya. Jurusan yang lain juga masih bisa begitu. Nanti disiasati di jenis pekerjaannya. Sedangkan jurusannya untuk bidang pekerjaannya. Sama-sama bidangnya kedokteran. Tapi kan bisa sebagai pengusaha rumah sakit, dagang obat, atau praktek sebagai dokter misalnya gitu. Jadi jenis pekerjaannya masih bisa disiasati. Silahkan lanjutkan lagi.